assalamualaikum hai mas ku dan basis dimanapun anda berada senang sekali dapat berjumpa di channel ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya di video kali ini bunga akan membuat rindang pedas rajungan apakah rajungan itu dan bagaimana cara memasaknya yuk kita ikutin terus videonya tapi sebelumnya jangan lupa bagi yang belum berangganan di channel ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe nya dan lonceng notifikasinya di bawah ini ya agar kalian dapat mengikuti resep video bunga selanjutnya Oke kita langsung ke resep memasak pindang pedas rajungannya ya pertama-tama kita siapkan bahan dan bumbunya dulu bahan utamanya yaitu rajungan yang sudah dicuci bersih rajungan adalah kepiting laut tapi congkoknya lebih tipis bentuknya lebih bersih dari kepiting rasanya lebih manis dari kepiting tapi dagingnya lebih sedikit dari kepiting dan ini kemangi secukupnya ya terus ini bawang merah dan bawang putih yang sudah dirajang dan ini kunyit lengkuas dan jahe yang sudah dirajang juga dan ini daun salam dan seri yang sudah dirajang juga ini cabai rohid yang utuh biar pas mendidih pers-pers dimana gitu ya dan ini cabai keriting merah yang sudah dirajang pertama-tama kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya kita tumis dahulu sampai agak menguning ya lalu masukkan bawang seri dan salamnya kita aduk lagi dan kita masukkan selanjutnya ya kita masukkan kunyit uang kuas dan jahe nya kita unseng-unseng lagi sampai aromanya harum ya ini kayaknya udah mau harum banget aromanya bumbu rempah-rempahnya tuh sedap banget wanginya udah 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 kayak gini masukkan air secukupnya ya kalau udah mendidih seperti ini eh ya tadi saya bunga lupa masih tahu resepnya kasih bumbu penyedapnya sama gula sedikit ya dan lalu masukin rajinannya udah itu kita aduk sebentar ya biar dia merata dan maaf tadi bunga lupa kalau kita kasih air asam jawa ya secukupnya juga terus kita aduk lagi biar matangnya merata ya karena airnya tidak menutupi semua cangkang kepiting rajinannya ini sudah bunga cuci bersih banget ya udah bunga sikatin semua itu dalam-dalamnya ya kenapa enggak bunga ada yang buang karena ini enak banget loh kalau udah dicuci bersih juga ini masukin cabai keriting merahnya dan cabai rawit utuhnya tuh super pedes banget kan dan ini kemangi kemanginya kemangi ini gunanya biar aromanya tuh lebih lebih sedap aja ya enggak dan terus enggak ada amisnya gitu enggak buat kekitingnya amis kita aduk lagi ya ini kita masak kita diamin sekitar 20 menit aja atau 30 menit ya sampai akhirnya itu agak surut sedikit karena kan ini rajinannya testurnya dagingnya lembut ya jadi nggak bisa terlalu lama merembus ini airnya agak berbusa tapi kalau sudah didinginkan busanya hilang ya kayaknya ini udah matang ya waktunya kita plating tuh ini aslinya tuh warn banget ini karena sinar dari luar ya dari luar jendela jadi warnanya kurang menarik kayak gini ya aslinya itu cucak meyang banget ya ini hasilnya oke cukup disini saja videonya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye